Oke oh, kali ini kurikulum SHT mau ngasih info tentang gaji UMP 2023 Jadi, pemerintah daerah telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi untuk 2023 Untuk tahun depan pastinya ya Kenaikan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan nomor 18 tahun 2022 Jadi, dalam aturan tersebut KEMNAKER membatasi kenaikan upah sebesar 10% Tapi, tidak ada pemerintah provinsi yang menaikan UMP dengan besaran maksimal tersebut Yaitu 10% Sesuai dengan yang ditetapkan PEMNAKER Jadi, upah minimum provinsi dan kabupaten atau kota yang telah ditetapkan berlaku tanggal 1 Januari 2023 Oh iya nih, persentase terbesar berada di Sumatera Barat Metro Barat yang menaikan upah minimum sebesar 9,15% Ufff, sedikit lagi 10% Oke langsung aja ya Berikut daftar upah minimum provinsi 2023 Urutan yang pertama Itu ada DKI Jakarta Yang mana UMP 2023 menjadi 4.900.000an Wow Kenaikannya sebesar 5,6% dari 2022 Kemudian lanjut di urutan nomor 2 ada Papua Dengan UMP 2023 itu di 3.864.000an Kenaikan sebesar 8,5% Oke lanjut Yang ketiga Bangka Belitung Itu menjadi 3.498.000an Kenaikan sebesar 7,15% Kemudian selanjutnya Sulawesi Utara itu 3.400.000an Kemudian Aceh menjadi 3.400.000an Sumatera Selatan 3.400.000an Hampir sama kayak Aceh ya Kemudian Sulawesi Selatan 3.300.000an Kepulauan Riau 3.279.000an Untuk cek detailnya bisa kalian lihat Tabel sampingnya aja Kemudian Kalimantan Utara ini jadi 3.200.000an Kemudian terus sampai ke Sumatera Barat yang kenaikan 9,15% Dari 2.500.000an Menjadi 2.700.000an Lumayan ya Lumayan nih naiknya 202.000an Kemudian Yang paling Urutan akhir sih Di Jawa Tengah ya Masih di angka 1.900.000an Mungkin biaya di sana Lebih murah kali ya Dari Jakarta Pasti lah Oke Itu dia Informasi dari Kurikulum SAT Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen Subscribe and share Dukung terus channel gue Biar Terus berkembang Oke Salam Bye Bye